hai oke ini mesin yang dari kupang NTT kalau tadi saya cat ke itunya yang yang punya katanya dia tidak bisa bodir terus kalau bisa loncat dia turun jerung dibawa jadi kainnya sobek gitu ya tapi tadi kita tes adalah sensor tidak berfungsi ya waktu buka packing itu sampai video ini kita tes lagi ya Apakah sensornya berfungsi atau tidak ya Oh ya yang pertama kita siapkan tadi dipunyai 10 itu sudah ada ini kita pasang ya kita cek kita langsung jalankan saja Oh ya kita pakai ini dulu ya saya yang portable yang saya punya supaya tutupnya tuh enggak mengganggu Oke turunkan sepatu ya loh begini ya maka kalau kejadian seperti ini adakah kabel disini ada yang putus atau sambungannya tidak normal ya kita coba lagi ya pastikan semuanya tersorok dengan benar ya kita coba calangkannya ini masih maka kalibrasi ya oke kita matikan sisi dulu nah buat minyakkan ini model lama sekali saya tidak membuat bisa membaca bagian ini jadi yang pertama kita cekannya padahal kabel putusnya ini juga kabel putusnya satu biji kabel tidak mau ya tadi berbeda dengan yang sekarang ditersari posisi ini putus putus terus putus putus terus putus terus kita lihat terlihat terlihat ini loh kalau pesulika adalah sensornya malah remuk ini Bersambung, mari kita cair dulu Seluruhnya tas makan kas dalam polisinya seperti ini ntar saya pencari sensornya dulu kalau nggak ada yang diganti ya nanti bingung harus ada yang diganti yang ada yang diganti kalau dilihat dari bentuknya ini sudah hausnya tetap plat sepertinya oke kita coba lagi ya begitu lagi enggak kalau ini bisa juga ini kendor disini ya nanti kita coba dulu aja kita siarkan aja kita jalankan ya nah ini seperti ini nah kita angkat apa namanya ini kawatnya kita angkat tinggi-tinggi ya kita angkat tinggi-tinggi ditahan seperti ini ini kawatnya supaya nggak nyensor kita coba jalankan kembali tetap berarti sensor ini yang mati nah kita cabut sensor ini nah kita ganti dengan ini nah seperti ini dia akan nyala tidak akan berlebih waktunya putus nah ini baru jadi sensornya mati nah kalau kita halangin seperti ini nah baru dia akan putus jadi fix ini sensornya tidak bisa kalau ini kayak hanya sekedar kendor saja itu masih bisa dibersihkan dulu kalau ditanya dulu orangnya kalau sudah sedikit hausnya sudah ada pekas ketat sudah ada pekas ketat aku kotor sekali langsung kemarin nggak sekotor ini dah katanya nggak dipakai sejak di service kemarin kita pintarnya betul nah itu saja nah ini tadi sensor bawahnya harusnya nyensor duluan ini tapi kenapa tidak ya berarti kemungkinan adalah atas sumbat kotoran kita coba bersihkan dengan menggunakan karena sudah sore ini saya nggak mungkin menyalakan kompresor nah kita sesuai seperti ini oke ya kita coba jalankan kembali nah ini sepulnya jadi sepulnya kotor jadi tahu ya kalau misalnya ya ini kotor dia tidak bisa membaca nah jadi sensor sensor ininya ini nggak perlu diganti cuma dibersihkan saja ini sudah sensor harusnya kita pasang begini ini atau kita pasang dari kita ini masuk ini ya nah begini maka dianggap ada sepulnya gitu nah itu sepulnya habis ini paham ya ini mudah sekali ini mau diperbaiki sendiri disana oke tinggal ganti ini kalau dia bilang berhenti di bawah ya pas berhenti dia nancep gitu ini sudah saya kenceng-kencengin semua jadi tidak gitu ya berhenti dia di atas naik gitu ya karena mungkin kerjanya lumayan juga disana ya dia bilang juga buru-buru tapi sensor ini nanti kayaknya sepertinya nanti saya ganti ini karena posisinya itu kadang konek kadang tidak tadi seperti yang tadi itu nggak apa-apa cuma ganti dua sensor sensor ini dan sensor nanti partensinya saya perhatikan kalau misalnya suapnya sudah terlalu dalam saya ganti sekalian kan lumayan nambah-nambah penghasilan saya ya ya jadi sudah tahu ya bagaimana itu sensor yang putus-putus fake seperti itu cara kerjanya silahkan kalau mau perbaiki sendiri dibongkar sendiri berantakin sendiri ya kalau tidak jadi semoga tidak jadi dan kirim ke saya juga jadi saya juga dapet juga ya bukan doain tapi kadang-kadang orang kalau sudah ini bingung duluan adang sih tapi sudah kasih penjelasan itu ini kalau misalnya kalian penasaran mungkin saya ngefek ya atau bohong kita bisa pakai yang ini saya copot nih ya saya copot gini jadi sama-sama tidak tertekan ya sama-sama tidak tertekan nah gini nah gini aloh aloh gak catu tuh kekuasa nah oke ya sama-sama tidak tertekan oke boltnya jadi taruhnya nanti nah bisa ngambilnya kalau bisa nih ini mungkin kalian disangka saya tubuh bohong ini bisa kalau kita copot duluan supaya sama-sama tidak ada dusta diantara kita masih kita copot maka nah ini akan tetap seperti itu nah gini ya akan kita jalankan nah itu tetap putus ya tetap putus ya tetap putus ya kalau ini sebok semua demikian supaya gak saya tangkap 10 habis nah itu namun ketika kita ganti seperti ini saya coba yang bagusnya nah ini misalnya kami jalani nah itu kalau tangan saya sambil saya anggap ini posisinya habis full nah itu sudah ya mengerti tidak ada dusta diantara kita ya saya jari seperti itu dengan cara yang sangat mudah sangat detail dan kalau misalnya ternyata kok enggak paham sudah dipongkar perantakan enggak bisa pasang kembali Alhamdulillah bisa dikirim kemari saya akan rezeki juga ya jadi intinya adalah ya saling membantu lah ya sudah kasih tahu begini kalau tetap kamu enggak paham jangan marah-marah tinggal mengira panduan saya itu bohong ya ini bekas lem lemnya oke 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 segitu saja videonya dari saya Nima sudah ketemu tinggal ganti ini mungkin ini nanti juga saya ganti buat tambah-tambahan saya itu ya sama nanti perkan saya diganti aja baru biar saya juga ada tambahan juga kalau untuk dinamo itu masih bagus tidak saya diganti karena terlalu mahal juga ya tapi cukup segitu aja video dari saya itu cara membenahi tidak putus tapi dianggap putus gitu ya seperti itu jadi sensor yang bermasalah gitu sampai jumpa di video berikutnya salam sukses selalu semoga kesehatan dan kebaikan selamat menerbaik kita semua amin selamat menerbaik kita